Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pura Pura Tau Fisika Bersama saya, Amevi Putri Andista Video kali ini membahas tentang hukum Bernoulli Kalian, pernah gak nih pesawat? Gimana sih cara pesawat itu bisa terangkat dan terbang stabil di udara? Ternyata hal itu bisa terjawab lewat hukum Bernoulli loh Lalu, siapa sih penemuh hukum Bernoulli? Apa bunyi dan rumus hukum Bernoulli? Apa bersamanya? Serta apa saja penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari? Mau top penjelasan lebih lanjutnya? Yuk langsung aja simak pembahasannya di video kali ini A. Penemu Hukum Bernoulli Penemu Hukum Bernoulli adalah Daniel Bernoulli Yang merupakan seorang ahli matematika yang lahir di Groningen, Republik Belanda pada 8 Februari 1700 Dan wafat di Basel, Republik Swiss pada 27 Maret 1782 Daniel Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida Akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan Atau penurunan energi potensial fluida tersebut Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat B. Bunyi dan rumus hukum Bernoulli Kukum Bernoulli R. Jangan lupa observed Kisyon长 Coca-Cola Perk Любah Perkir 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 Melihkini layasan pada setiap isi Sembanya jari seluruh Hukum Bernoulli berbunyi bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik, persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus Secara umum, hukum Bernoulli terdapat dua bentuk persamaan, yaitu untuk aliran yang tidak termampatkan, contohnya air, minyak, dan lain-lain Dan untuk aliran yang dapat dimampatkan, contohnya udara Secara matematis, hukum Bernoulli dirumuskan sebagai berikut P ditambah setengah roh dikali V kuadrat ditambah roh dikali G dikali H Sama dengan konstan Dengan keterangan, P adalah tekanan fluida, roh adalah masa jenis fluida, V adalah kecepatan fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian fluida C. Persamaan hukum Bernoulli Dari rumus hukum Bernoulli tadi, maka jadilah persamaan hukum Bernoulli menjadi Dengan keterangannya sebagai berikut D. Penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari 1. Sayap pesawat terbang Bentuk sayap pesawat pada bagian depan dirancang melengkung ke atas agar udara dari bawah mengalir berdasarkan bagian atas Akibatnya, laju udara bagian atas sayap meningkat Sesuai dengan hukum Bernoulli, laju udara yang meningkat akan membuat tekanan udara menjadi kecil Sedangkan bagian bawah sayap memiliki kelajuan udara lebih rendah dan tekanan udaranya lebih besar Untuk menghitung gaya angkat pesawat terbang menggunakan rumus F1 dikurang F2 sama dengan setengah roh dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali A 2. Sayap burung Pada sayap pesawat terdapat konsep penerapan ilmu fisika yaitu fluida dinamis Sama halnya dengan sayap burung, gaya angkat yang terjadi pada sayap sesuai dengan hukum Bernoulli Yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang terdapat pada aliran fluida Agar burung dapat terbang, maka gaya angkat sayap harus lebih besar dari berat burung tersebut 3. Tangki air bocor Rumah kamu pasti tangki air kan? Atau kamu pasti pernah melihat tangki air? Nah, dengan persamaan Bernoulli, kamu bisa mencari tahu berapa kecepatan air yang keluar dari lubang kecil pada tangki air Dengan menganggap diameter tabung lebih besar dibandingkan diameter lubang Maka permukaan zat cair pada tabung turun perlahan-lahan Untuk menghitung fluida dalam tangki dan terdapat kebocoran dengan ketinggian tertentu menggunakan rumus P sama dengan akar 2 dikali G dikali H Untuk menghitung waktu yang diperlukan air dari titik B ke titik D menggunakan rumus T sama dengan akar 2 dikali Y dibagi G Atau T sama dengan akar 2 dikali H besar dikurang H kecil dibagi dengan G Dan untuk menghitung debit fluida yang keluar pada titik B setiap satuan waktu menggunakan rumus Q sama dengan A dikali akar 2 dikali G dikali H 4. Venturimeter Venturimeter adalah sebuah alat yang memiliki nama pipa venturi Pipa venturi kebanyakan digunakan untuk mengukur volume cairan Dan biasanya digunakan untuk mengukur cairan yang mengalir setiap detiknya Selain itu juga digunakan untuk menghitung laju aliran air atau minyak yang mengalir melalui pipa Untuk venturimeter tanpa manometer jika ingin mencari kelajuan aliran udara 1 Menggunakan rumus V1 sama dengan akar 2 dikali G dikali H dibagi A1 per A2 kuadrat dikurang 1 Atau untuk mencari kelajuan aliran udara 2 menggunakan rumus V2 sama dengan akar 2 dikali G dikali H dibagi 1 dikurang A2 per A1 kuadrat Dan untuk venturimeter dengan manometer berlaku persamaan berikut Perbedaan kedua persamaan terletak pada A2 per A1 kuadrat untuk V2 kuadrat dan untuk V1 kuadrat A1 per A2 kuadrat Oke sahabat pura-pura tau fisika sudah tahu kan siapa penemu hukum bernoli Bunyi dan rumus hukum bernoli persamaannya serta penerapan hukum bernoli dalam kehidupan sehari-hari Untuk selalu mensupport channel ini jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video pura-pura tau fisika lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!